What's up baseball fans, balik mengurkipadila kita ada di hari terakhir untuk DVL Camp 2022 sehari ini, awalnya sih kita akan skripis dulu untuk girls, dimana ada 28 orang, 24 yang kemarin sudah di pilih lalu juga ada 4 tambahan untuk wildcard hari ini adalah penentuan untuk siapa yang akan berangkat ke Amerika, coach, buru-buru banget coach, hehehe ada coach di dulu, oke siap udah belanja, coach mario sahan ada azawar deh, tapi ya pasti akan seru banget hari ini skripis misalnya kayaknya cuma sejam-sejam, tapi ya pas semua, ini mukanya pas pemanasan, mukanya tegang senyua, pada series semua gak disenyum, jadi emang pasti semuanya pengen banget kan ke Amerika dan kita jadi DVL All Stars, so hopefully, ada pemain yang jadi pelatih lewat tapi ternyata tidak lihat gue, ada Ernest baru bisa, jadi ya hopefully, yang terbaik dan yang terbaik hari ini akan kita jadi DVL All Stars, so good luck untuk semuanya semuanya let's play game keep off kalo berita terlalu berita yang berita selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Rafael Tasya! Terima kasih telah menonton! 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 Atau juga poin, poin, poin. Nah, kamu dari Shane sama Coach Andrew Klahoff tahun ini, apa sih pelajaran yang kamu ambil? Pertama, harus ngatur tim. Dia selalu ngomong kayak poin guard, kasal leader, harus ngatur tim. Terus yang kedua, dia pengen aku gak banyak-banyak 3-goal. Take and roll, harus attack, attack, attack. Dia bisa kick up, terus di-place. Dia harus lebih agresif, terus defense. Dia gak pengen aku defense, kayak diem-diem doang. Dia pengen aku gak usah hand-check, gitu. Tapi tetap pressure. Bikin orang-orang banyak. Misalnya, satu mimpi lu gak sih jadi MV, 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 MV ya. Once again, congratulations. Good luck. Thank you, man. Aaron, gue tadi baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Gue bilang sama Aaron, like, gue waktu ditanya di BL, siapa yang akan jadi All-Star, gue bilang jawab Aaron Nathaniel. Because I know what this guy can do. Gue tau banyak doubters-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Eh, eh, udah ada, udah kerekam. MVP, congratulations, selamat. Shocknya seberapa? Shocknya tadi gak liat. Sampe nangis banget ya? Boleh masukin gak? Gak, gak, tapi serius, serius. Congratulations, selamat. Udah ke Amerika nanti, dan juga sepilih jadi Nge-BP Altar. Coach, Andre Gugliet, pasti bangen. Coach Andre Gugliet pasti bangen. Gimana, apa? Pelajaran apa yang Panissa bisa dapetin selama? 5 hari di sini. Pelajaran ya? Apa ya? Jadi pemain, bisa all around, ya itu gak salah satunya. Soalnya disuruh main PG, main W, main 4, main 5. Nah, main PG ini, pasti gini open. Pasti. Sisa. Tapi nampaknya gak ada yang masuk. Jangan, tapi gak apa-apa. Oh, ini nih nih. Apa dia mau nunjukin apa? Nunjukin ini. Nunjukin apa nih? Apa itu gak celah? Mana? Mana ini dulu dong? Gimana? Ini ada tulisannya. Oh, ini? Ya, mati. Ini motivasi. Oh, oke. Semoga kebaca ya. Dada gitu, mukanya gitu lah. Work hard will pay off. Oh, siap. Amerika lagi nih. Abis dari Orlando dulu sekarang. L.A. Ayo dan ke Amerika lagi. Ntar ketemu. Gak mau. Gak mau, ayo dan. Selamat ya, Manisa ya. Thank you. Mengingat proses perjalanan kompetisinya yang stop and go karena pandemi, bahwa kita tetap bisa konsisten mengumpulkan anak-anak ini, lalu melakukan game secara proper, lalu melakukan seleksi secara ketat, sangat-sangat bersyukur. Jadi, paling tidak kita tetap menunjukkan konsistensi lah. Karena DBL ini adalah dasar piramida basket Indonesia. Dasar piramidanya harus selalu konsisten. Kalau enggak, fondasi. Dia kan dasar fondasi ya. Jadi, kalau bawahnya nggak konsisten, atasnya bisa terus. Amerika kira-kira udah ada gambarnya belum? Mau collab-nya dengan trainer atau dengan basket akademi mana? Pengalaman kita biasanya dengan trainer-praner kondang ya, atau dengan akademi-akademi kondang. Kita sedang menyusun programnya. Dan seharusnya standarnya tidak kalah dengan tahun sebelumnya. Ikut kompetisi, bertemu trainer top. Mereka harus mendapatkan pengalaman terbaik selama di Amerika. Bukan jalan-jalan. Mereka akan capek di Amerika. Azad, terima kasih ya. Terima kasih banyak. So, that's the wrap for me dari DBL Cam 2022. Akhirnya, selesai juga. Lima hari di sini. Congratulations kepada semua yang terkilih jadi DBL All Star Putra dan Putri. Of course, congratulations untuk MVP Putra, yaitu Eren Nathaniel. And juga Vanisa Siregar. Vanisa, gokil juga bisa menang MVP. So, congratulations untuk kedua pemain tersebut. And once again, thank you so much kepada DBL Indonesia. Sudah invite gue ke sini untuk meliput lima hari. Seru banget. Banyak ketemu komen-komen baru yang bisa jadi next inline. Gue yakin mereka akan jago-jago semua nantinya. So, I'm very excited for their future. And once again, thank you so much semua yang sudah support video-video gue dari DBL Cam. And once again, thank you so much. Jangan lupa untuk like, jawab, untuk komen. And I will see you guys again very soon. Peace out.